Setelah kita masih ke informasi seputar pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Pontianak menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024, deklarasi bertujuan agar semua pihak memiliki tanggung jawab secara bersama-sama untuk kedamaian dan kondusif selama pelaksanaan pemilu berlangsung. Deklarasi Pemilu Damai ini turut dihadiri unsur TNI Polri, perwakilan partai politik, lurah, serta komponen lainnya. Mereka yang hadir diarahkan untuk mengikuti pembacaan deklarasi damai pemilu, kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan kesepakatan oleh peserta yang hadir di whiteboard yang sudah disediakan. Anggota Bawaslu Kota Pontianak, Dina Diana Andriani, mengatakan waktu kampanye yang cukup panjang jika tidak dikat dengan komitmen, berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dina berharap peserta pemilu bisa berkomitmen dan bersama-sama berkontribusi dalam menyukseskan pemilu 2024 dengan menjunjung tinggi kedamaian dan kondusifitas. Dengan tidak menabrak aturan yang ada, yang paling penting, Dina berpesan bagaimana mewujudkan pesta demokrasi damai yang membawa rasa aman, nyaman, dan penuh karmonisan serta kekeluargaan. Tujuannya agar kita mengikat komitmen, komitmen serta pemilu untuk mengunjukkan deklarasi damai ini agar pemilu ke depan 2024 terlaksana dengan damai dan kampanye yang berlangsung juga damai. Karena kampanye yang cukup panjang, sekitar 75 hari jika tidak diikat dengan komitmen, berpotensi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Anggota Bawaslu Kota Pontianak, Dina menambahkan jika peserta pemilu didapati melanggar aturan dan ketentuan sewaktu berkampanye, maka akan mendapatkan sanksi berupa pembubaran atau penghentian kampanye yang sedang dilakukan. Terima kasih.